Penggunaan obat yang salah, selain dapat meningkatkan kejadian efek samping, juga dapat menurunkan efektivitas obatnya. Salah satunya adalah obat Supositoria. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Supositoria dengan baik. Perkenalkan, saya Angga, seorang dosen apoteker, juga owner apotek. Di channel ini, saya akan share ke teman-teman topik-topik kefarmasian meliputi obat, kosmetik, dan alat kesehatan. Jika kalian tertarik dengan topik tersebut, silahkan subscribe dan share ke teman kalian. Yang pertama kali adalah, kita harus mencuci tangan kita. Apapun yang akan kita lakukan dengan obat kita, baik itu tablet maupun Supositoria, kita harus memastikan bahwa tangan kita bersih dan tidak akan mengkontaminasi obat yang akan kita konsumsi. Kemudian yang kedua adalah, kita harus memastikan bahwa Supositoria yang akan kita gunakan dalam kondisi padat. Jika sudah meleleh, maka kita bisa masukkan dulu ke kulkas selama beberapa menit pada suhu 2-8 derajat Celcius. Bagian runcing ada di bawah, dan bagian yang tidak runcing ada di bagian atas. Apa jadinya jika Anda membekukan atau membatatkan Supositoria dengan kondisi yang tidak sesuai, misalnya miring ataupun terbalik bagian runcingnya di atas. Maka, bagian runcing tadi yang fungsinya untuk memudahkan dalam penggunaan, dalam memasukkannya ke dalam dubur, itu akan menjadi tidak sempurna, sehingga proses pemasukannya pun akan menjadi terhambat. Kemudian yang ketiga adalah, cek aturan pakainya. Apakah Anda menggunakannya satu atau setengah? Nah, jika setengah, maka potong pada bagian tengah tegak lurus, jadi bagian runcingnya tetap ada. Ya, jadi kalau kalian lihat di gambar ini, ini adalah contoh Supositoria dan bagaimana cara memotongnya. Selanjutnya adalah lubrikasi atau licinkan atau diberi air dingin pada bagian ujung Supositoria. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pemasukannya ke dalam dubur. Selanjutnya yang kelima adalah, posisikan badan Anda dalam kondisi terbaring dan menghadap ke kiri, kemudian angkat kaki bagian kanan ke perut, dan masukkan Supositoria ke dalam dubur dengan kira-kira kedalaman 1 inci dari permukaan. Anda bisa mengukurnya dengan jari Anda. Setelah Supositoria masuk ke dalam dubur, maka biarkan dulu selama 5 menit sebelum Anda bangun dan melanjutkan aktivitas Anda. Setelah penggunaannya, lakukan cuci tangan lagi, agar nantinya obat yang tersisa di tangan Anda tidak akan mempengaruhi atau mengganggu aktivitas Anda. Obat jenis Supositoria digunakan untuk efek lokal maupun sistemik. Salah satu keunggulannya adalah untuk meminimalisir first pass metabolisme pada rute oral. Yang mengakibatkan kadar obat di dalam darah menjadi turun. Tetapi, kalau kita menggunakannya juga dengan tidak tepat, atau tidak 1 inci, atau terlalu dalam memasukkan Supositoria ke dalam dubur, maka ini akan mengakibatkan obat akan masuk ke sirkulasi hati dan mengalami first pass metabolisme juga. Oleh karena itu, pastikan obat yang Anda masukkan ke dalam dubur tadi, itu sesuai kedalamannya. Jadi, semua itu ada dampaknya, tidak asal-asalan. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.